Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semuanya kembali lagi di channel kebun alter oke jadi hari ini kita akan melakukan pemupukan ya kemarin sudah kita panen hanggur neomasket sekarang kita saatnya pemupukan ya pemupukan untuk mengembalikan unsur hara ya di pohon neomasket dan juga pohon-pohon lainnya oke jadi pupuk apa yang akan saya pergunakan kali ini simak video ini sampai akhir jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya oke kita langsung ke videonya oke sahabat semuanya jadi disini sudah ada pupuk organik cair ya jadi ini poc ini adalah poc dari air lindi ya dari sampah rumah tangga jadi saya kumpulkan lalu saya masukkan ke galon bekas ya lalu ditampung airnya nah ini yang sudah saya panen seperti ini ya ini sudah mulai merah ya atau sudah merah asalnya hitam ya sekarang sudah merah karena kita jemur setiap hari kita biarkan di tempat panas sekarang kita akan aplikasikan pupuk ini ya jadi disini sudah ada air ini air sumur 10 liter ya di ember bekas cat kita akan isi dulu 100 ml ya pupuknya ke sini oke oke jadi ini kita masukkan ke sini 100 ml ya kita masukkan ke ember dengan air 10 liter oke seperti ini ya jadi di air lindi sampah rumah tangga ini banyak sekali ya kandungannya saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya jadi sampahnya sangat banyak entah itu sampah dari bekas sayuran atau buah-buahan ataupun nasi yang kadang-kadang tidak habis ya kalau anak-anak makan jadi kita manfaatkan sampahnya kita tunggu pembusukan sampai airnya keluar lalu kita panen ini lumayan bisa menghemat pupuk kimia atau pupuk sintetis ya karena kebetulan saya juga lagi kehabisan stok untuk pupuk sintetis jadi kita pakai ini oke jadi ini takaran 500 ml jadi saya biasanya menyiram di pakai ini ya water can meskipun ribet dan makan waktu tapi ke hasilnya di potnya gitu gak jadi berantakan medianya ya jadi saya lebih senang memakai water can ini ya kita siram nah ini pohon neomasket yang kemarin kita sudah panen kita langsung siram aja ini 3 liter tadi ya cukup aja 3 liter seperti itu jadi media tanamnya masih poros ya masih oke nah kita review juga ini pohonnya jadi disini kita lihat bat-batnya masih utuh ya yang bagian bawah sini batnya masih utuh jadi ke depannya saya akan coba untuk membuahkan dari bat-bat yang ada ini ya nah ini bisa kita lihat kemarin buahnya dari sini ya salah satunya nah ini kita lihat ruas-ruasnya pendek-pendek dan daunnya juga kecil makanya buahnya tidak sempurna atau masih kecil-kecil jadi masih pembuahan pertama kemarin ya pembuahan berikutnya kita akan pecahkan dari sini ya dari bat-bat dari batang utama ini batnya masih utuh batnya masih utuh juga nah ini dia batnya utuh ini batnya utuh nanti kita akan pruning ya disini tapi nanti kalau sudah tidak ada hujan kalau sudah selesai musim hujannya kita akan pruning kita akan coba buahkan lagi mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal ini bekas kemarin pembuahan seperti ini tidak sampai 10 daun ya makanya buahnya tidak maksimal ini yang tadinya kita sisakan tunas air satu daun satu daun ya ini tunas air satu daun semuanya tadinya lalu muncul bunga dari sini ya muncul bunga lalu menjadi buah yang kemarin untuk berikutnya kita akan buang habis bekas-bekas tunas air yang satu daun ini kita tumbuhkan ini matabat-matabat yang ada di batang utama ini ya nah ini karena matabatnya masih utuh oke jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini kita akan update kembali kita akan kembali lagi di video berikutnya terima kasih bagi sahabat semua yang sudah subscribe di channel Kepun Alter semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!